Ya teman-teman, setelah kemarin kita membahas tentang hilangnya salah seorang pendaki di Gunung Lawu Yaitu Andi Suli Setiawan Yang hilang saat mendaki Gunung Lawu dan hilangnya ini di daerah Gegerboyo Area yang dekat dengan Tugu Puncak Gunung Lawu Dan sekarang saya juga ingin membahas video yang sama tentang Gunung Lawu juga masih di area Tugu Puncak Gunung Lawu Tapi tentunya dengan topik yang berbeda Yaitu sebuah penampakan yang terjadi di area Tugu Puncak Gunung Lawu Yang jelas kalau kita menemukan sebuah cerita atau video tentang penampakan-penampakan yang terjadi di area Gunung Ini saya rasa sudah tidak asing lagi Terlebih buat teman-teman yang suka mundar-mandir dari Gunung ke Gunung lain Dan kebetulan saya sendiri juga punya pengalaman mistis Sebenarnya banyak tapi disini saya ceritakan satu saja Jadi pada tahun sekitar tahun 2018 kalau tidak salah Jadi kejadiannya saat itu pasca kebakaran Gunung Lawu Kebakaran Gunung Lawu yang menewaskan 6 pendaki Jadi singkat cerita begini Kebetulan saat itu kita diminta buat ngantar teman-teman mafala Indonesia dari Surabaya ke Gunung Lawu Oke kita temenin Setelah kita naik dan Begitu sampai di daerah pos 3 menuju 4 Teman-teman yang pernah naik ke Gunung Lawu tentu hafal Dari pos keempat ini adalah track yang paling menantang dan paling benar-benar memacu adrenalin kita Jadi saat itu kita naik sudah agak siang Begitu kita masuk track dari pos 3 ke 4 Itu sudah sekitar maghrib Di tengah perjalanan antara pos 3 dan 4 Itu sudah hampir isap selesai waktu maghrib Saat itu hujan gede banget Hujan lebat dan tracknya itu benar-benar air mengalir deras banget kan Ditambah lagi saat itu salah satu cewek dari teman kita itu sudah gak mampu bawa carrilnya Akhirnya saya bawa Jadi saya sendiri bawa carril di belakang yang tinggi Sama yang di depan Jadi jalannya agak susah Terlebih bisa membayangin kan track dari 3 ke 4 Itu benar-benar tanjakan banget Jadi begitu kita jalan tiba-tiba salah satu teman kita itu ada yang ngasih kode Seolah-olah dia agak takut Dan meminta kita untuk berhenti sejenak Setelah saya coba berhenti Saya lihat sekeliling dan ternyata saya baru sadar bahwa itu adalah Area salah satu titik di mana korban kebakaran di tahun 2018 itu Dan setelah semua merasa aman Akhirnya kita lanjut Untuk pendakian Setelah sampai puncak saya coba ngobrol sama si cewek ini Yang indigo ini tadi Sebenarnya ada apa sih Saya kan iseng-iseng gitu kan sambil minum kopi di tenda Dan ternyata Saat itu dia melihat dua sosok Yang satu pocong Yang satu gak tau apa Yang jelas yang saya masih Yang masih saya ingat Ini salah satunya adalah pocong Tempat berada di track depan rombongan kita Karena itulah teman cewek ini tadi meminta kita untuk berhenti sejenak Dan sampai akhirnya setelah besok siangnya kita balik Kita turun lagi Kita berhenti di tempat yang sama Karena saya masih ingat banget tempat itu Area itu Kita berhenti sebentar untuk berdoa bersama Mendoakan para korban kebakaran ini Dan ternyata memang benar Tidak jauh dari kita Berhenti untuk berdoa ini tadi Saya lihat sebuah tas keri Berikut matras Yang sudah hampir habis Sudah kebakar Ternyata kejadian semalam Saat keluarnya pocong Itu tepat disitu Ya itulah tadi Salah satu cerita Mistis saya Yang saat Saat naik gunung lawu Dan sebenarnya Masih banyak lagi Cerita dari teman-teman Punya Masing-masing Masing-masing Punya pengalaman Sendiri lah Untuk soal-soal itu Kita bahas Nanti lain waktu saja Dan sekarang Kita coba nonton video Yang saya bilang Kiriman dari teman tadi Yaitu Sebuah video penampakan ini Kita tonton Kayaknya tadi saya melihat sesuatu Coba kita ulang Kita perlambat sedikit Biar jelas Ini kayaknya Dia ini arahnya dari hargo dalem Dari arah warungnya Mbok Yem Menuju ke tubuh Puncak Ini kayaknya sepi banget Puncak Cuma beberapa orang Tuh Kita ulang tadi Sampai Kita ulang dari Yang si baju merah Nah Oke Kita pelangkan lagi Kita perlambat Penasaran Penasaran saya Kayaknya ada si rambut panjang Rambut panjang Rambut panjang Tebel Bajunya putih Agak bungku Oke Sekarang Coba kita Kita Reply lagi Kita ulang Tapi disini Kita benar-benar Kita perlambat Benar kan Rambutnya panjang Panjang Rambut panjang Di bawah Apa itu Tiang Rambutnya panjang Bajunya putih Ya Di bawah Tiang bendera Berarti Ini Di pojok Sebelah barat Kalau ada Tiangnya Jadi bagaimana Menurut teman-teman Tentang video Penampakan ini Apakah ini Asli Hantu Asli penampakan Ataukah Mungkin Apa ya Mungkin pendaki lain Yang sedang Beresin Sedang prepare Jadi dia bungku Tapi kok Kebetulan Rambutnya panjang Tebel Pakai baju putih Oke Yaudah Gini aja Coba kita Membedakannya Begini Kita Lihat Video yang Dari awal Tadi kan Waktu dia jalan Itu kan Tubuhnya juga Kesot kan Siapa tau Disitu nanti Kita bisa Mengira-ngira Disitu nanti Ada apa Nggak Dia Ini Nggak ada Nggak ada Nggak ada Tapi kok pendaki Yang pakai Jacket kuning Ini Nengok ke sana Nengok ke sana Nengok ke arah Tunggu Yang pakai Jacket kuning Atau kaos Ini Nengok ke arah Kesana Seolah Disana Ada temen Tapi Nggak tau sih Ini penampakan Apa enggak Yang jelas Jikapun ini Penampakan Ya Wajar sih Karena gunung Tempatnya Makhluk-makluk Gaib Ya kan Tapi Nggak seharusnya Kita takut Jangan-jangan Temen-temen Punya Pikiran Setelah Nonton video ini Nggak berani Naik gunung lawu lagi Lucu Jadi begini ya temen-temen Yang namanya Makhluk gaib Itu adanya Bukan hanya Di Puncak gunung lawu Ataupun dimana Tanpa kita sadari Kita hidup ini Jelas-jelas Berdampingan Dengan makhluk gaib Mungkin Setelah nonton video ini Temen-temen Yang tadinya Mau naik gunung lawu Kemudian Menjadi ragu Karena sering terjadi penampakan Gini-gini Terlebih Ditambah lagi Kemarin Baru aja Ada korban yang meninggal Di area Tugu Tugu puncak ini Ini nggak usah Jadi beban pikiran Kita nggak usah takut Karena apa? Karena tanpa kita sadari Kita hidup Baik di rumah Maupun di luar Kita sudah Berdampingan Dengan yang namanya Makhluk gaib Jadi nggak usah takut Yang penting Kita yakin Yang terpenting adalah Perbaiki niat kita Itu saja Pesan dari saya Terima kasih Terima kasih